Seorang remaja berinisial MAF berusia 14 tahun warga Dusun 2 Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, tewas ditembak orang tak dikenal. Korban tewas setelah sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Sawit Indah, Kecamatan Perbaungan dengan luka tembak di bagian dada kiri. Peristiwa penembakan terjadi di Jalan Lintas Sumatera Medan, Tebing Tinggi, di depan pintu masuk pabrik Kelapa Sawit di lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang 3, Pekan, Kecamatan Perbaungan. Peristiwa penembakan berawal saat korban bersama lebih dari 5 orang temannya yang mengendarai 7 sepeda motor datang dari arah Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Namun saat berada di Jalan Lintas di sekitaran Masjid Mutakin di lingkungan Pasiran, rombongan korban ini ditembak oleh orang tidak dikenal dari dalam sebuah mobil minibus berwarna hitam. Yang melihat kejadian tersebut, warga selanjutnya membawa korban ke Rumah Sakit Sawit Indah dan sekitar lokasi petugas menemukan dua selongsong peluru tajam. Jadi sementara informasi yang kami terima bahwa ada laporan dari warga, ada salah seorang warga Indonesia MA, data-data yang kami terima dari pelapor, yang telah sudah diadanya penembakan, maka peneliti dan korban berada di Rumah Sakit. Ini adalah informasi sementara yang kami terima. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!